Intro Kebahagiaan merayakan bulan suci Ramadan terpancar dari puluhan anak-anak yang sedang menjalani program pesantren kilat khusus anak yang diselenggarakan Dewan Kemakmuran Masjid Fajrul Falah, Kunciran, Pinang, Kota Tanggerang Program rutin tahunan ini akan berjalan setiap sore selama 25 hari penuh pada 23 Maret sampai 16 April mendatang Kami mengadakan kegiatan ini sudah sejak lama beberapa tahun bahkan dari awal tahun 2012 berdiri Cuma tahapannya memang terus mengalami perbaikan-perbaikan Programnya jadi pertama tentang Tauhid Jadi anak-anak dibekali ya tentang pengendalian terhadap Tuhan terhadap ciptaan-ciptaan Allah Yang kedua tentang pikir Nah anak diajarkan bagaimana cara beribadah yang benar, berbudu yang benar, bagaimana sholat yang benar Terus yang ketiga tentang taksinul Quran, bacaan Qurannya Tajwidnya, panjang pendeknya, biar tepat dalam membaca Al-Quran Menyasar anak-anak pada tingkat usia paut, TK, SD, sampai SMP Kesantren Kelat ini memberikan pendidikan berupa pendidikan Tauhid, pendidikan fikir, tahsinul Quran, hafalan surat pendek, wawasan adab santri, pemutaran film hingga berbagai kuis dan juga permainan Kesantren Kelat ini sukses menjadi oase serta diharapkan mampu menanamkan karakter mulia bagi masa depan anak-anak nantinya Tertanya bukan hanya di sekitar lingkungan Masjid Pajur Pala, tapi juga di luar lingkungan Alhamdulillah tahun ini lebih banyak dari luar lingkungan Program ini bertujuan Pertama mengenalkan anak-anak kita pada nilai agama Terus juga mampu mengamalkan Setelah dia kenal dengan nilai agama Mampu mengamalkan dalam masa hari-hari ke depannya Jadi kita akan sedikit mencetak generasi anak-anak Islami ke depan yang soleh-soleh Tim Liputan, Kontributor, Ranggerang TV